Edi Setiawan tak pernah menyangka jika mie ayam coli dagangannya kini viral di mana-mana hingga membuat antrian pembeli membludak setiap harinya. Pasalnya, sebelum dikenal luas seperti sekarang ini, Edi melewati jatuh bangun yang tidaklah mudah. Bahkan dia pernah tak mampu membeli lauk pauk untuk keluarganya makan, kecuali mie dan telur. Selain itu, dia juga pernah nunggak bayar kontrakan selama 3 bulan berturut-turut lantaran penghasilannya berjualan mie ayam hanya cukup untuk makan saja. Hal itu diceritakan Edi kepada wartakotalev.com di kedai mie ayam coli viralnya Tanjung Julen Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Minggu 30 Juli 2023. Bang Gondrong berarti ya panggilnya ya? Yang mandi kakak. Oke, abang izin bang di kan mie ayam coli kemarin sempat bersliwaran di TikTok gitu ya. Mungkin bisa diceritakan bahwa sebenarnya abang itu udah bikin mie ayam coli itu dari kapan? Kemudian sejarahnya gimana sih? Kok bisa sekarang jadi lebih viral gitu? Itu kalau dibilang sejarah awal aku gua kan dari bantu-bantu orang tua. Kalau untuk mie ayam colinya pertanyaannya ya kayak, di mie ayam colinya itu aku setelah kena dampak pandemi. Aku lagi hancur-hancuran terus disitu merasa kayak, aku pernah cerita di Youtube juga di hobi makan disitu ya. Sempet itu saat-saat mau mandi aja gak sabunan setelah kena dulu. Terus gimana caranya nih abang lagi pagi. Setelah kena dampak pandemi segitu lamanya. Tiga tahun loh gak saya dulu itu. Sampai aku sampai bilang sama anakku sama istriku itu pagi kita mau makan apa? Pagi mau makan nasi, telur, apa ini nasi. Sehari itu harus dua, dua kali gak beli lagi. Sampai segitunya gak saya gak sih gak sih. Itu sampai sebulan gak mabuk ya. Gak beli kontrakan itu aku sampai tiga bulan. Alhamdulillah yang punya kontrakan itu bisa nanti ini ya. Sekarang terus kayak, ya orang kayak aku siapa yang mau diadilin sih kak? Untuk mencoba bertahan untuk pep sendiri sama keluarga kan sama istri. Ya alhamdulillah aku ketemu menu coli itu dari sehingga seng aja sih kak. Di tempatnya pas ada borongan. Di situ aku udah mulai pandemi selesai. KKN-KKN itu ya kak. Alhamdulillah temenku tuh borong. 120 bungkus, ya mini semua. Tapi aku gak pedih bikinnya. Kayak ada kekurang apa gitu loh. Terus akhirnya aku coba buat. Apa ya, apa ya. Akhirnya ketemu lah cidawil itu. Setelah aku bikin cidawil itu. Aku gak pengen berhenti tamis itu kak. Kayaknya ada yang sesuatu yang keren nih nanti nih. Kayak gitu kak. Coba aku pikir-pikir. Tapi tentangannya banyak kak. Tentangannya banyak kak. Kayak istriku bilang, Nih kok dicampur sili oil, diaduk langsung. Enak lah kepedesan. Ah berminyak lah. Hasilnya itu pengen aku yang aku angkat dari situ tuh kak. Dari namanya. Nama dari anehnya itu tadi rasanya. Berarti ada pertentangan juga sebenernya dari istri sendiri ya. Kayak istri sendiri tuh ngomongnya aneh gitu ya. Aku dari mie ayam yang model ini. Dulu kan aku mie ayam Jawa kak. Dari generasi Bapak Kualmarun itu. Itu mie ayam apa namanya, mie ayam Jawa yang. Biasa gitu. Biasa aku ngungkep. Pengen bilang sama saya tuh. Besok aku ingin masak. Aku pengen mie ayam begini. Karena disini mati ya. Bang ngulas dulu sedikit sebelum masuk ke mie ayam coli. Apa namanya. Tadi yang menarik cerita abang yang soal pandemi. Bang pada saat sebelum pandemi itu pekerjaannya apa bang? Sama juga dalam mie ayam. Sama, cuman jatuh banget gitu. Jatuh banget kak. Dari saya 125 porsi. Bisa kasih 50 porsi. Itu jatuh ke angka 25 porsi. Perhari. Itu diambil 5 porsi kita makan sendiri. 20 porsi itu kadang habis kadang enggak. Banyak enggak. Berarti banyak yang kebuang dan juga jadinya rugi nombok gitu ya. Parah sih gak itu kak. Pengalaman bener-bener di Jakarta itu aku ngalamin. Pas dulu kan perusahaan 98 ya. Aku pernah ngalamin kolam di Jakarta. Tapi ini paling menurutnya paling parah ya ini. Pas pandemi itu. Sama aku bingung mau ngapa-ngapain kayak gak bisa gak. Oh berarti penghasilan pada saat itu perhari berapa bang? Pada saat pandemi itu. Kalau untuk bicara penghasilan aku gak berarti ngomongnya kayak. Oh intinya gak bisa bayar kontrakan gitu ya. Intinya sampai saya gak bisa bayar kontrakan ya. Kontrakan waktu itu berapa bang? Belakangku di sini dari sini pun udah masuk mahal kayak. Iya. Oh dari sini satu setengah. Satu setengah. Satu setengah. Itu belum masuk listrik sama air. Oh tiga bulan cepet nunggak. Nah kemudian menarik kenapa kemudian kepikiran gitu disingkatnya. Apakah kamu ngomong itu karena kata-kata yang cukup kontroversial? Misalkan belakangan ini atau gimana nih? Saya orang pinggiran tepatnya kayak. Dari mana asalnya? Saya dari Jawa Tengah. Sragenkawi. Oh Sragenkawi. Dan saya kalau di sini kan banyak temen-temen saya aneh gitu loh. Kalau kita ngobrol itu. Pembahasan kita anak laki itu sampai kemana-mana. Terus ending-endingnya larinya ke situ. Kalau gak kemana. Nah terus ngomong saya tuh. Eh angin coli dateng lah. Karena gue pengen makan miem coli ini. Saya nyetup-tup. Pas lagi makan. CBA. Jangan lu di warung. Misalkan lagi makan. Makan apa lu? Makan coli. Saya bilang kayak gitu. Enggak sengaja aja Kak. Awal gue ini. Bukit-bukit. Lucu nih buat makanan. Gitu. Kan coli. Ngocok. Cili oil. Oh gitu. Itu artinya. Itu dari tahun berapa berarti kepikiran nama itu? Setelah. 2022 ya. Untuk cili oilnya sebenarnya kan udah lama ya Kak ya. Udah lama sebenarnya. Untuk menu coli itu sekitar 30. Tiga tahunan ini apa dua tahun setengah ya. Agak lupa sih. Tahun berapa kalau boleh tahu yang si cili oil mulainya? Setelah pandemi itu. Kapan gak ya? Pokoknya awal-awal pandemi. Pandemi kan 2020. Iya. Itu pandemi mau berakhir tuh aku udah mau gue buat. Oh. Berarti 2021-an lah ya. Udah aku mau gue buat. Aku masukin buat. Jamin itu tadi. Berarti yang paling best seller disini yang cili oil itu. Justru. Bukan. Menurut orang-orang. Kalau menurut gue pribasi sih best seller ya emang original sih Kak. Oh yang original. Nah. Original tuh kan kita bisa ngasain gurihnya. Kalau misalkan kita pengen kurang apa kan bisa kita tambahin lagi sendiri. Kita kan gak bisa nanti selera orang masing-masing juga. Oke.